Kembali lagi dengan saya, Widip Rastio. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi daripada mailmatch yang berguna untuk membuat dokumen atau form dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga bagaimana kita bekerja dengan Voxit Phantom yang berfungsi untuk trik di dalam PDF. Namun sebelum itu, let's be my friend di Instagram, at Systeminfo. Dan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi mailmatch. Satu contoh, saya berikan surat keterangan sebagaimana yang tertera di layar. Surat keterangan ini akan memberikan contoh kalau kita menggunakan fungsi mailmatch, yaitu biasanya mailmatch itu kita pakai kalau kita menggunakan atau mengisi satu form yang sama, kemudian diisi dengan data-data dalam jumlah yang banyak. Sehingga kita tidak perlu mengisikannya satu persatu. Contoh, surat keterangan ini terdapat isian yaitu desa, kejamatan, dan kabupaten. Untuk mengisi ini secara otomatis, maka kita akan mengisikannya melalui program Excel. Ini saya contohkan adalah setelah kita membuka Excel, kita isikan katakanlah sebanyak 10 contoh seperti ini, terdiri dari sesuai dengan yang ada di surat keterangan, yaitu desa, kejamatan, kabupaten. Maka di sini adalah desa, kejamatan, kabupaten. Nah, setelah selesai ini, kita simpan dulu data tersebut. Saya simpan, katakanlah kita simpan di dokumen, kemudian saya isikan namanya adalah isian data surat. Kemudian setelah diisi ini, ini bebas pengisiannya kita berapa data yang memang dibutuhkan. Setelah itu, kita tutup. Nah, kita kembali di sini. Untuk melanjutkan tentang bagaimana kita menggunakan Mail March, maka langkah demi langkahnya adalah kita klik My Link, kemudian kita pilih di sini Start Mail March, kemudian kita pilih yaitu Step by Step Mail March Wizard. Nah, di sini akan muncul panel yaitu Mail March dengan Step 1 sampai 6. Berarti kita harus menyelesaikan langkah 1 sampai 6 ini sampai runtas. Kita klik Next. Kemudian kita klik Next. Maka kemudian di sini muncul Select Recipience, kemudian Use Accessing Please. Kita klik Next saja pada langkah ketiga ini. Nah, di sini ditanyakan di manakah letak Excel tadi yang berisi data-data isian. Maka kita pilih yaitu di Dokumen dengan nama Excel-nya tadi adalah isian data surat. Saya klik dua kali. Nah, karena tadi berisi data isiannya itu ada di Sheet 1, maka secara otomatis akan muncul Sheet 1. Kalau ada di Sheet 3, di Excel tadi, maka dia akan muncul di Sheet 3. Di sini Sheet 1, kemudian saya klik OK. Maka akan muncul data yang sudah kita buat melalui Excel tadi. Di sini pastikan semua centang untuk di centang. Setelah itu di klik OK. Nah, setelah selesai, kita tinggal melanjutkan pada step berikutnya, Next, kemudian step 4, Next, kemudian Next lagi, sampai 6, Off 6. Nah, jika sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk pengisian data di sini, Desa. Kemudian kita pilih di sini, yaitu untuk icon Insert March Field. Kita klik di sini, nah di sini sudah ada isian, yaitu Desa, Kecamatan, Kabupaten. Karena kita akan mengisi desa, maka kita klik desa. Kemudian, untuk kecamatan, kita klik di kecamatan, lalu kita pilih kecamatan. Kemudian, yang untuk kabupaten, kita pilih kabupaten. Pastikan yang ada di sini itu adalah sampai 6, ya. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin berpindah, maka kita gunakan di sini, yaitu menggunakan record di sini. Ini record 1, kemudian kita bisa klik Next, record 2, record 3. Di sini berubah sesuai dengan urutan yang kita buat di Excel. 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu cara mengisi menggunakan Mail March. Selanjutnya, kalau memang ingin untuk dilakukan pencetakan secara cepat, kita bisa gunakan di sini, finish and mark. Kemudian, pilih print document. Nah, kalau kita gunakan all, atau from 1 sampai 10, maka kita melihat fontnya ini hanya 1. Tapi kalau dicetak, nanti kalau all, maka sejumlah dokumen yang berisi, katalah kalau isiannya tadi 10, dia akan tercetak sejumlah 10 lembar dengan isian yang berbeda-beda sesuai dengan yang ada di Excel. Begitu cara pencetakannya. Sedangkan kalau ingin memperbaiki, atau ada editing di sini, contohnya di Excel-nya tadi ada kesalahan, maka kita harus tutup dulu ini, dengan kita simpan dulu, yaitu Ctrl-S, kemudian ditutup. Nah, sekarang kita harus membuka yang ada di Excel-nya. Kemudian di Excel-nya, kita buka dulu. Contoh, adalah di sini ternyata patoman, tapi nama kecamatannya bukan peneleh, tapi paneleh, maka kita ketik paneleh. Lalu di-enter, lalu disimpan, Ctrl-S, ditutup. Selanjutnya, pada data surat keterangan tadi, kita buka lagi. Akan muncul, opening this document will run the following SQL command. Kita klik yes. Maka, kalau kita melihat ke MyLink, kita cek di paneleh tadi, sudah berubah jadi paneleh, bukan lagi paneleh. Demikian, ini untuk penggunaan Mail March. Nah, untuk part berikutnya, kita akan bekerja menggunakan Voxit Phantom PDF, yaitu program untuk mengelola file atau berkas PDF. Nah, PDF ini kan sering kita pakai, kalau untuk mengerjakan deskripsi, karya unia, atau jurnal, atau hal-hal yang lain, yang akan dilaporkan secara online. Nah, untuk penggunaannya, kita menggunakan yaitu Voxit Phantom PDF ini. Kita jalankan, klik dua kali. Karena ini sifatnya adalah portable, maka kita tidak perlu menginstall ini di dalam komputer kita. Cukup kita aktifkan saja sebagaimana aplikasi, sehingga akan tampil seperti ini. Ya. Nah, di sini tampilan utama dari Voxit Phantom. Ini sangat komplit sekali program ini, terutama untuk pengelolaan PDF ya. Salah satu jamannya kita akan menggabungkan, yang pertama kita itu akan menggabungkan bab 1 sampai bab 5 dari sebuah skripsi. Bagaimana caranya menggabungkan di sini? Kalau biasanya kan kita ribet tuh, kalau mau menggunakan PDF 1, bab 1, bab 2, terus cara menggabungkannya bagaimana? Kalau di sini sangat mudah sekali, cara menggabungkannya, yaitu kita gunakan file, kemudian kita create. selanjutnya kita pilih from multiple files. Nah, ini banyak sekali ya fitur-fiturnya, contohnya adalah from scanner, jadi bisa membaca dari scanner, kemudian combine file, supaya file-nya bisa digabung menjadi satu. kita pakai from multiple files, kemudian from multiple files, kita pilih. Nah, di sini tinggal kita add file, yaitu add file, kita pilih file yang berisi word. Jadi, saya sudah siapkan di bab 1 sampai bab 5. Nah, ini kita blocking, dengan cara adalah pakai shift, kemudian tombol shift, kemudian panah ke bawah, supaya kita block. Setelah itu, kita open. Maka di sini akan muncul semua. Nah, setelah terdata di sini, maka kita tinggal klik convert. Maka diminta di mana mau diletakkan dari filenya itu, saya letakkan di dokumen lagi, yaitu di data di folder yang tadi. kemudian klik yes. Oke, jika sudah selesai, maka kita tinggal menggunakan, yaitu kita akan gunakan pakai match pdf. Use now. Kemudian tinggal yang skripsi tadi, kita blocking semuanya ke bawah, yang sudah jadi pdf. Kemudian kita open. Ya, di sini sudah terbuka semua, yaitu bab 1, kemudian bab 2. Bab 1 terdiri dari 4 halaman, 2 itu 16, 3 itu 11, 4 itu 20, 5 itu 2. Nah, bagaimana menggabungkan bab 1 sampai bab 5 ini menjadi 1 file, sehingga tidak lagi terpisah-pisah. caranya adalah, kita buka dulu di bab terakhir, yaitu bab 5, yang akan dijadikan sebagai terakhir menampung semuanya. Kemudian, kita pilih organize, lalu kita pilih insert, kemudian from file. Nah, kita tinggal memilih mana saja yang akan dimasukkan. Contohnya, bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4. Lalu kita open. Nah, ini urutannya adalah seperti ini, bab 1 di atas sendiri, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau semua ada yang terbalik, katakanlah seharusnya, bab 4 itu ada di atas, ya, bab 1 ini, atau bab 4 ini, di move up, supaya dia di atas. Atau kita kembalikan lagi ke bawah sendiri. Nah, ini urutannya, bab 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita cukup klik OK. Maka, kita melihat sekarang, totalnya di bab 5 itu sudah, bab 1 sampai 53. karena gabungan dari bab 1, kemudian ada lagi, ya, kita bisa melihat di sini, sudah tergabung semuanya, menjadi dalam satu file. Ini bab 2, berikutnya sampai ke bab 5. Ini cara menggabungkan, menggunakan voxid. phantom. Kemudian, selanjutnya adalah, bagaimana kita, menggunakan bookmark. Jadi, kita bisa tutup yang ini. Yang kita pakai adalah ini. Kemudian, cara membuat bookmark, supaya kita bisa mudah untuk pencariannya, kita cukup klik di sini, yaitu show. Nah, ini adalah, add, remove, atau manage bookmark. Langkah pertama, untuk bisa menjadikan ini, jadi bookmark, bab 1 ini, adalah kita blocking. Kemudian, kita, klik kanan, klik kanan, klik bookmark, atau kita juga bisa menggunakan, ctrl V. Saya contohkan dulu, saya klik bookmark. Nah, di sini sudah muncul, pendahuluan. Kemudian, yang kedua, ini saya block, saya cukup, ctrl V. Maka, di sini sudah bertambah. Kalau ingin menambah lagi, berikutnya, adalah di rumusan masalah ini, kita blocking, kemudian, ctrl V. Ya, kita bisa, teruskan lagi, di sini, tujuan penelitian, ctrl V. Begitu seterusnya, sambil kita bisa melakukan, time editing, jika ada revisi, terhadap, skripsi, atau makalah, yang sudah kita, buat ini. Batasan masalah, kemudian, saya contohkan lagi. Ya, berikutnya, ini adalah, yang 42. Begitu seterusnya, sehingga, nanti, kalau kita menuju ke rumusan masalah, tinggal di klik di sini, di bookmark, sudah masuk ke rumusan masalah, kebatasan masalah, juga begitu. Seperti, panel navigation pane, yang ada di Microsoft Word. Kemudian, bagaimana kita sekarang, menjadikan agar, file kita, PDF itu, tidak bisa di, blocking, kemudian di klik kanan, kemudian di copy. Satu contoh, saya buka salah satu file, seperti ini, dot 1. Nah, biasanya, kita bisa meng-copy seperti ini, kita blocking, kemudian, kita ctrl C, atau copy, kemudian, kita letakkan di word, kemudian, ctrl V, atau, paste, maka ini sudah ter-copy. Nah, bagaimana caranya, agar ini, tidak bisa di-blocking, dan tidak bisa di-copy, dengan seperti itu tadi. Caranya adalah, triknya ini, kita gunakan, trik file, kemudian kita pilih, print. Nah, ini, name, itu pastikan, voxid reader, PDF printer. Pastikan, adalah, yang penting di sini, itu adalah, print as image. Sehingga, kita cetak dalam bentuk PDF, tapi itu sebenarnya, file-nya adalah dalam bentuk, image, kontennya itu. Kemudian, kita klik OK, nah, dan kita beri nama, di sini, contohnya adalah, bab 1 proteksi. kita save. Ya, sudah selesai. Sekarang kita buka, menggunakan, membuka, voxid reader bisa, atau menggunakan, adult reader juga bisa. Nah, kita cek di sini, tidak bisa di-blocking, atau tidak juga, fungsi copy-nya, juga tidak ada, karena, memang, tipenya dalam bentuk, walaupun, tipe filenya itu, PDF, tapi, konten ini, sebenarnya adalah, dalam bentuk, image, atau gambar. File PDF, kita bisa, konversi kembali, menjadi, Microsoft Word, jadi kalau kita butuh, data itu ada di PDF, kemudian kita, kita ubah ke, Word, ada beberapa yang tidak bisa di-copy, yaitu, contohnya, grafik, tabel, tidak bisa. Maka, kita bisa melakukannya, dengan, mengkonversikan langsung, ke dalam, Word. Biasanya, kita pakai online, tapi sekarang, kita bisa install ini, sehingga kita tidak perlu, jaringan internet. kita install, very PDF. Kemudian, kita pilih, next, 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 install. Kita tunggu sebentar, proses installasinya. Oke, finish. Nah, ini masih dalam bentuk, seperti ini, kita supaya bisa, melakukan, very PDF ini, full version, sehingga bisa, bisa mengkonversi, karena, kalau kita menggunakan trial, itu hanya 10 lembar, yang bisa dikonversi. Kita menggunakan, very PDF Gigan, untuk registration key. Untuk mengaktifkan, very PDF Gigan, Anda harus matikan dulu, antivirus, ataupun Windows Defender, karena nanti, file Excel-nya ini, atau aplikasinya, dianggap virus, padahal bukan. Jadi, cara mematikannya, kalau antivirus, bisa dimenaktifkan. Kalau Windows Defender, kita bisa ke, Control Panel, kemudian, ke System and Security, kemudian, kita pilih, Security and Maintenance, selanjutnya, kita pilih, ke Security, kita pilih, di View in Windows Security. seperti itu. Nah, selanjutnya, kita Manage Setting. Nah, ini Real Time-nya, kita off-kan dulu. Yes. Kemudian, juga, Code Delivered Protection, juga kita off-kan. Yes. Kemudian, kalau sudah semuanya, kita tutup. Nah, baru sekarang, kita bisa gunakan, very PDF, giggen ini, kita, Extract here. Nah, ini filenya. Karena, kalau tidak di, non-aktifkan antivirus, ataupun Windows Defender-nya, ini akan terhapus. Kita klik dua kali. Ini, Generate, kita klik. Lalu, ini kita block, kita copy. Ini kita tutup. Letakkan di Registration Key, kemudian di Paste. Kita klik OK. Nah, thank you. Ini kita sudah full version. Sehingga, berapapun, katakanlah kita punya, seribu, seratus lembar, bisa langsung dikonversi menjadi Word. Saya contohkan, File, Open, kita ambil contohnya, bab 1. Ini di generalnya, from 1 sampai berapa. Tapi, biarkan kita pakai all. OK. Kemudian, ini sudah berubah menjadi Word. Namanya, saya sebut, bab 1. Hasil convert. OK. Save. Ini proses konversinya. Ya, conversion finish. OK. Maka, terbuka menjadi Microsoft Word. nice software, ết tik, saya ingin dan 사람이 tym Sweden.